Intro Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diyah RT Idawati Kembali menyerahkan 1.463 beasiswa program Indonesia Pintar di pesantren Raudatul Janah, Desa Sukamakmur, Kecamatan Simpangkiri, Kota Sobulus Salam, Jumat 14 Februari 2020 Penyerahan beasiswa yang diusulkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh anggota DPR RI asal Aceh, Tekurif Ki Harsya tersebut nantinya akan diserahkan kepada siswa sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Sobulus Salam Dalam kesempatan tersebut, istri PLT Gubernur Aceh mengatakan melalui penyerahan beasiswa tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi Aceh dalam rangka persiapan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 mendatang Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas pembangunan Aceh yaitu melalui Aceh Carong Langkah strategis ini menjadi penting karena untuk mengambil peluang dengan adanya bonus demografi yang akan dihadapi Hal senada juga disampaikan Wali Kota Sobulus Salam, Haji Alfian Bintang yang mengatakan, untuk memajukan sebuah daerah memang harus didukung dengan SDM yang berkualitas Oleh sebab itu, ia berharap melalui program beasiswa PIP tersebut akan memberikan semangat yang kuat bagi siswa dan siswi di Subulus Salam dalam proses belajar nantinya Terima kasih telah menonton!